. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan oknum pengendara sepeda motor berplat merah, mencuri helm di tempat parkir kantor pengadilan agama Kabupaten Brebes. Kejadian itu terekam kamera CCTV pada Jumat 20 Mei 2022. Dalam video itu, pelaku mengenakan pakaian batik berwarna coklat berlengan panjang dan celana hitam. Saat menuju motornya, pelaku terlihat memperhatikan sebuah kendaraan yang terparkir tidak jauh. Dia sempat menengok-nengok lokasi sekitar, lalu mengambil helm merah dari kendaraan lain dan mengenakannya, kemudian pergi meninggalkan kantor PA Kabupaten Brebes. Pengunggah video bernama Lukman Jalu, saat dikonfirmasi mengatakan, korban pencurian helm tersebut adalah adiknya, bernama Linda Permatasari. Adiknya pada Jumat siang 20 Mei 2022, memang sedang ada keperluan di kantor PA Kabupaten Brebes. Sementara video rekaman CCTV itu, dia sengaja minta dari petugas keamanan. Lukman tidak menyangka, pelaku pencurian helm tersebut adalah pengendara motor berpelat merah. Tetapi dia menduga, pelaku memang tahu harga helm korban. Dia pun belum mengetahui siapa pelakunya. Namun rencananya, ia akan menanyakan ke dinas terkait perihal kendaraan berpelat merah tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!